Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa crypto dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk kuen-kuen yang udah teman-teman request di kolom komentar hari ini ada Bang diwan Tama minta dibahas untuk koin ISLM ISLM kita akan coba untuk ulas ya ya jadi namanya adalah islamic koin sementara dia belum listing di CMC datanya masih belum ada teman-teman berita belum ada infonya belum ada belum bisa diperdagangkan rupa-rupanya ini memang koin yang masih dalam bentuk belum listing ya teman-teman tapi ia sudah sudah diberikan untuk M drop-nya dan sekarang sedang melakukan private seal jadi ini sebenarnya koin apa kalau kita cek dari informasinya islamic koin ini adalah syariah com komplain digital money teman-teman yang diluncurkan oleh ha kiki ekosistem ya dengan tujuan untuk serve muslim community jadi koin ini punya misi teman-teman ini kita coba membuat praslet nih apa misinya jadi misi kami adalah untuk memperdayakan komunitas muslim di dunia dengan instrumen keuangan untuk era digital yang memungkinkan transaksi dan juga interaksi lancar sekaligus mendukung inovasi dan juga filantropi atau mungkin buat sedekah dan lain sebagainya Hai emm itu teman-teman memang koin ini diciptakan berbasiskan dengan web3 mereka juga ada daunya jadi community itu bisa dibilang cukup mempunyai pengaruh terhadap proyek ini nah ini ada founder founder-nya teman-teman advisory board ya siapa-siapa saja yang ada dibalik dari manajemen proyek ini ini banyak ya eksekutif board-nya juga jadi mereka berani mampang wajah mereka otomatis proyek ini memang berusaha buat mencari kepercayaan dari para user nah ini ada fatwanya juga teman-teman aku sendiri agak kurang paham ya teman-teman jadi silahkan teman-teman untuk pelajari lagi nih soal fatwanya terhadap koin ini kemudian ya ini adalah koin yang halal katanya guys jadi islamic koin adalah aset digital halal yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi komunitas muslim itu dibangun atas blockchain asli aa kiki teman-teman secara ketat mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam nah ini ada fiturnya teman-teman kita coba buat terjemahkan lagi ya yang pertama koin islam atau islamic koin tidak dapat dicetak dan di devaluasi secara sembarangan hal ini juga tidak dapat dikesampingkan secara sewenang-wenang dikempiskan secara sewenang-wenang melalui kenaikan suku bunga dan harganya ditentukan oleh pasar dan juga karena karenanya selalu atil jadi koin ini akan tetap bergerak sama supply and demand ya jadi nggak ada yang punya otoritas untuk menggerakkan ataupun menentukan harganya sekian teman-teman tapi murni semuanya adalah pasar islamic koin secara otomatis pada tingkat yang diumumkan sebelumnya dan didistribusikan diantara validator dan juga delegator secara aktif berkontribusi dan berinvestasi pada fungsi dan juga keamanan jaringan dari haa kiki kemudian nah ini tidak seperti uang fiat koin islamic koin tidak dioperasikan oleh bank yang berbisnis utamanya jadi tidak dioperasikan oleh bank yang menghasilkan uang dengan membebankan bunga pungutan bunga ini hal yang mengarah pada riba oleh karena itu haram kemudian poin nomor empat ini dikasih warna hijau nih aku nggak ngerti apakah ini poin yang paling penting atau enggak setiap koin setiap islamic koin yang dicetak teman-teman 10% nya akan disimpan ke DAO evergreen ini khusus untuk investasi lebih lanjut ke usaha terkait islam dan juga disumbangkan ke badan amal muslim ini adalah pengenalan pertama koin yang membawa nilai ekonomi langsung bagi komunitas muslim jadi ini memang dikhususkan ya buat yang beragama islam teman-teman jadi ini ada tulisan juga nih dear community islamic koin private sale successfully finish dia udah selesai nih hati-hati sama scammer ya jadi katanya untuk private sale nya udah selesai jadi nggak harusnya sih nggak ada link-link yang aneh-aneh yang mengarahkan teman-teman bisa berinvestasi ke project ini lagi-lagi sekarang kita cuma tinggal menunggu kapan koinnya bisa listing karena itu yang paling penting untuk saat ini teman-teman ya itu sih kalau kita cek ya dari Twitter mereka kemarin ikut nih Asia sorry coinvest Asia di Bali teman-teman ini ada perwakilan mereka namanya Alex Amalkov ya dia datang ke Indonesia teman-teman untuk apa ya untuk mengembangkan proyeknya ini adalah salah satu orang yang memang ditugasin teman-teman untuk apa namanya memberikan sebuah informasi di acara coinvest kemarin kemudian ya ini acara-acara yang mereka lakukan juga teman-teman sebuah syariah blockchain yang mereka bangun mereka ternyata juga ada aplikasinya ini aku cek ya di Playstore buat teman-teman yang mungkin berminat untuk invest mungkin bisa langsung cek aja di hakiki Wallet di Playstore lumayan teman-teman sudah 100.000 lebih downloadnya ya orang yang mendownload dengan rating sangat bagus di 4,8 jadi ini mungkin sebuah proyek yang cukup menarik nih untuk teman-teman yang mungkin mau invest bisa untuk dipakai dulu sebelum kalian benar-benar membeli koinnya nanti patut dicoba rasakan perkembangannya bentuk ekosistem itu teman-teman jadi komentar komentator komentatornya lumayan positif mereka kemarin ada airdrop ya ini ada airdrop yang mereka bagikan lalu caranya gimana airdrop ini hanya dibagikan dalam kegiatan aman atau ask me anything caranya kalau teman-teman mau ngikutin teman-teman itu harus ikuti ya dan harus menggunakan aaqq wallet jadi teman-teman wajib untuk download dulu nih walletnya ini baru teman-teman berpeluang untuk memperoleh yang namanya airdrop pantesan tuh yang download banyak sampai 100 ribu ternyata airdrop mereka itu dibagikan memang dalam bentuk ya langsung dikirimkan ke walletnya ya untuk klaimnya klaim fujet rewardnya itu teman-teman wajib aktif di telegram discord sama Twitter membaca news-news yang mereka punya kemudian juga nanti kalau ada action teman-teman di disuruh tes apa teman-teman bisa untuk langsung kerjakan misinya di sana nanti baru dibagikan airdropnya guys jadi teman-teman wajib punya atau join di komunitas mereka di telegram discord sama Twitter kalau teman-teman kelewatan ya mereka selalu bikin acara ama di acara ama itu baru dibagikan yang namanya mereka punya koin gratis apa koin airdrop yang mereka punya jadi gitu teman-teman eh ya ini kalau kita perhatikan ya haa kiki ini adalah sebuah in interoperable ethereum compatible compatible blockchain build on proof of stake with fast finally islami koin is our native currency jadi bisa dibilang ini adalah project yang masuk data integrasi sama yang namanya blockchain teriung teman-teman mereka sih menyebut diri mereka adalah koin which is mereka punya blockchainnya sendiri dan juga mereka sekarang sudah berpartner dengan banyak sekali perusahaan di Twitter mereka sangat-sangat aktif engagementnya menurut saya lumayan bagus ya untuk sebuah project teman-teman silahkan teman-teman follow kalau teman-teman memang tertarik sama project ini dan juga yang paling penting untuk sekarang adalah menantikan kapan koinnya bisa listing teman-teman itu aja paling ya buat pembahasan dari islami koin sekali lagi saya ah ya jujur aja saya kurang paham sama yang namanya peraturan daripada eh apa namanya ya daripada koin ini apakah koin ini halal atau haram apakah gimana saya sendiri kurang paham tapi kalau dilihat dari perspektif mereka punya project project tampaknya memang mereka target market mereka adalah kaum muslim ya teman-teman jadi target mereka adalah kesana dan secara utility koin ini memang belum dijelaskan nih fungsinya buat apa apakah koin ini memang fungsinya buat investasi saja yang bisa di staking kemudian mendapatkan imbal hasil atau mungkin koin ini bisa dipakai buat mungkin terbang umroh kita nggak tahu pasti teman-teman tapi kalau koin ini bisa dipakai buat kalahal tersebut tentunya akan lebih menarik ya secara value secara use case dia lebih besar itu tentunya lebih bagus teman-teman sementara gitu aja buat pembahasan dari islami koin semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain ada lain buat dibahas teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar sekian aja teman-teman kalau kalian punya telegram jangan lupa juga untuk join di komunitas kita ya linknya bisa temukan di kolom deskripsi jadi akhirnya saya Andre terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati